Saudara perempuan yang membajak mobil layanan di jalan tol di gerbang tol Jati Waringin 2 pada minggu malam menjalani observasi kesehatan dan juga kejiwaan. Pelaku yang berinisial JK, usia 33 tahun ini pada minggu malam membawa kabur mobil layanan jalan tol dari gerbang tol Jati Waringin 2, Jakarta Timur. Saat membawa kabur mobil operasional, pelaku menabrak dua kendaraan milik warga dan juga trotoar di jalan Amat Yani, Matraman. Satu petugas tol mengalami luka saat mencoba menghentikan kendaraan. Saat ini pelaku telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan observasi guna memeriksa kejiwaan dan memastikan apakah pelaku ini dibawa pengaruh narkotika atau tidak. Ini masih dalam observasi apakah ada keterlibatan atau obat-obatan, masih belum kita ketahui. Terima kasih. Terima kasih.